Intro Pangunal Harhab Bupati Labuan Batu non-aktif dalam kasus swap proyek di Kabupaten Labuan Batu jalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Negeri Medan. Pangunal Harhab di dakwa telah menerima swap sebesar 42 miliar rupiah dan 218 ribu dolar Singapura dari terdakwa FN di Syahputra. Pada proses sidang yang dibacakan Majelis Hakim, Bupati non-aktif Labuan Batu tersebut di dakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 Ruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP pidana dan Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP pidana. Hal tersebut dikarenakan terdakwa Pangunal Harhab terbukti telah menerima swap dari terdakwa FN di Syahputra alias Asyong dengan nominal sebesar 42 miliar rupiah dan 218 ribu dolar Singapura. Pemberian uang tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2018 yang diberikan melalui Umar Ritonga, ajudan dari Bupati non-aktif Pangunal Harhab. Selesai menjalani persidangan, terdakwa terlihat menangis bersama keluarganya di bangku pengunjung ruang sidang. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Dodi Submono mengatakan akan menghadirkan saksi lainnya yang ikut terlibat dalam penerimaan uang atas fee proyek yang ada di pemerintahan Kabupaten Labuan Batu tersebut. Namun dalam pembacaan dakwaan oleh Majelis Hakim, terdakwa Pangunal Harhab dan penasihat hukumnya tidak menyampaikan eksepsi atau keberatan. Sementara sidang akan dilanjutkan pada pekan depan. Sementara sidangnya adalah pembacaan surat dakwaan atas nama terdakwa Pangunal Harhab. Sesuai dengan surat dakwaan, kami mendakwa pada terdakwa Pangunal Harhab ini dengan dakwaan alternatif, dakwaan ke-1 melanggar Pasal 12 Urupa, undang-undang tipikar, atau Pasal 11, undang-undang tipikar. Dewan kami menyebutkan bahwa yang akan kami buktikan di persidangan yaitu penerimaan uang atas fee proyek yang ada di pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Ini yang kami dakwakan juga senilai kurang lebih 42 miliar 280 juta rupiah dan uang dolar Singapura 218 ribu. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.